Polres Metro Depok, Jawa Barat meringkus pelaku penganiayaan pasangan suami istri yang melibatkan sang suami meninggal dunia. Motif pembunuhan ini didasari perbasalan hutang. Polres Metro Depok, Jawa Barat menangkap pelaku penganiayaan terhadap pasangan suami istri di Depok yang menewaskan sang suami. Pelaku yang merupakan rekan korban berinisial M menjual rumahnya kepada korban. Namun hingga batas waktu pembayaran uang muka, korban tidak juga memberikan. Pelaku yang kesal akhirnya memukul korban dengan pipa besi. Akibat perbuatannya, suami tewas seketika, sedangkan sang istri harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap tim Satreskrim dan Resmob Polres Depok. Pada hari Jumat, 3 Maret 2023 sekitar 2021, telah terjadi tindak bedana diduga pembunuhan di mana terdapat dua korban. Satu korban itu suami meninggal dunia, kemudian sang istri luka-luka, luka berat dirawat di rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kasat Reskrim Polresta Depok, Jawa Barat, AKBP Yogan Herois, Baruno Kasat Reskrim Polresta Depok. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Pak Dera. Baik. Pak Kasat, update terkini ataupun juga informasi terbaru berkaitan dengan kasus ini yang diterima oleh kepolisian seperti apa? Ya. Ya, setelah kasus pembunuhan suami dan pengadilan istrinya oleh mantan tekanan korban, yaitu mantan tukangnya pada saat itu, sampai saat ini penyelidikan masih terus berlangsung ya, dengan semua kejadian diakui, bahwa diawali oleh korban ingin memilih tanahnya yang ditawarkan oleh pelaku, kemudian karena uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan, sehingga pelaku mempersiapkan bisi tersebut yang sudah dibawa dari luar rumah pelaku, dari luar rumah korban, kemudian saat jawaban masih seperti itu, kemudian pelaku menghabisi korban. Artinya sejauh ini motif yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya seputar keuangan? Itu Pak Kasat. Ya, memang sebelumnya di pelaku sering meminjam atau menawarkan barang untuk dibeli oleh korban, namun pada saat itu, pada saat membutuhkan kuang dalam ruang besar, kemudian pelaku melakukan kepada korban, korban mengiyakan. Namun sampai hari, pada saat kejadian, terkait masalah pembayaran DPR-nya itu, dia dilunasi, dan juga yang diterima oleh korban itu, tidak diterima oleh pelaku itu sangat menyakiti hati pelaku, sehingga akhirnya pelaku gelap-gelap dan menghabisi korban, dan kemudian juga istrinya yang berusaha mempera. Hubungan antara korban dan juga pelaku ini sebelumnya sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, korban dan pelaku sudah kenal sudah lama, jadi pelaku ini adalah buruh hari yang lepas, sering tewa, yang diterima oleh korban, dan diajak kepada doktor proyek seperti itu. Dan kebutuhan juga, kenapa pada saat itu pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban, karena korban kemudian mengajak ke dalam untuk melihat kerusakan pada pintu yang coba diperbaiki oleh pelaku. Sampai kemudian pada saat berjalan di depannya, di arah belakang, pelaku kemudian menghabisi korban. Proses dari kepolisian kemudian ini menangkap pelaku seperti apa? Apakah juga ada pengelakan dari pelaku di sana, Pak Kasat? Ya, jadi setelah kejadian, kemudian pelaku mengambil kunci rumah, yang kebetulan kunci motor dari korban juga menempel di kunci tersebut. Setelah mengunci pintu, dengan harapan bahwa apabila korban masih bisa hidup atau mengejar, ya, jadi di kunci dari luar, kemudian dengan santainya pelaku berjalan. Ya, pergi meninggalkan DKP, yang kemudian setelah kita telusuri, kita dapat informasi bahwa pelaku datang dengan diantar oleh tukang ojek, dan kita dapat informasi dari tukang ojek sebut, bahwa pelaku bersembunyi di rumah kontrakannya di Tugujaya, 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 Tugujaya. Di sana kita dapatkan. Baik, untuk keseharian dari pelaku maupun juga korban, apakah juga dimintai keterangan dari saksi-saksi? Kemudian apa yang didapatkan Pak Kasat? Ya, sebenarnya memang saksi banyak menyatakan bahwa memang ada hubungan dengan antara pelaku dan korban. Jadi mereka menganggap bahwa pada saat bertamu malam itu, ya tidak ada hasil dan apa-apa dari kutang kisah. Baik, barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian apa saja? Ya, selain besi ya yang digunakan pelaku dalam menghabisi korban, kemudian juga ada pakaian korban, kemudian ada dua HP. Kebetulan dua HP ini diambil juga oleh pelaku, karena pada saat mencari sertifikat yang dia tiripkan kepada korban yang dia temukan, pelaku mengambil dua HP tersebut untuk berharap mencari kontak, gimana kah sertifikat pelaku berada. Nah, kemudian karena tidak bisa membuka HP tersebut, dua HP korban tersebut, pelaku buang ke empang dekat itu. Oke, pasal yang kemudian ini disangkakan kepada pelaku, apa Pak Kasat? Ya, pada awalnya kita menganggapkan pasal 338 ya, pembunuhan dengan 351 E3, yaitu pengenai menyebabkan kematian. Namun karena didapati bahas fakta bahwa pelaku mempersiapkan alat tersebut, kemudian membawa ke rumah korban, sampai di dalam terjadi cekcok, kemudian keluar lagi mengambil alat tersebut, dan dalam pemeriksaan, dia mengakui bahwa memang membawa alat tersebut untuk menyakiti korban, maka kita tambahkan pasal 340 sebagai pasal utama, yaitu pengundang rencana. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami, Pak Kasat Reskrim, Apple Restro Depok, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi.